KPI Tengah Getah Usai Loloskan Saipul Jamil Warawiri di TV Deddy Kerbozer Angkat Suara Sambutan meriah yang didapat oleh Saipul Jamil saat keluar dari lapas kelas 1 Jepinang, Jakarta Timur menuai kritikan pedas dari berbagai pihak publik mengaku tak habis pikir bagaimana seorang mantan narapidana melecehkan seksual masih diberi karpet merah hingga panggung untuk eksis seperti sedia kalah padahal sejatinya Saipul Jamil telah melakukan kejahatan seksual pada anak di bawah umur dan terbukti melakukan suap agar hukumannya diringankan namun melihat arak-arakan Saipul Jamil saat menghirup udara bebas adalah menghapuskan segala dosa yang pernah dia lakukan di masa lalunya hal itu yang diduga membuat publik beramai-ramai mengajukan petisi boykot Saipul Jamil dari dunia hiburan tanah air selain dari kalangan awam komentar menohok juga disampaikan oleh salah satu publik Vigo Deddy Kerbuzer dia baru-baru ini mengunggah potret Saipul Jamil yang dikalungkan rangkaian bunga berwarna merah putih sambil berdiri di dalam mobil porsi yang atapnya terbuka pemandangan ini mengingatkan Deddy Kerbuzer akan prosesi yang semestinya dipersembahkan untuk atlet saat meraih medali emas mengharumkan nama bangsa di kancah internasional Deddy Kerbuzer lantas menyidir Saipul Jamil dan mempertanyakan prestasi apa yang telah dia dapat sekeluarnya dari lapas luar biasa menang medali emas ucapnya menyaksikan Saipul Jamil yang masih saja wari wiri di stasiun televisi membuat mantan mentalis itu menyenggol Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dia mempertanyakan kinerja lembaga sensor saat masyarakat sudah teriak-teriak melayangkan protes atas penayangan Saipul Jamil di layar kaca kenapa KPI diam saja Saipul Jamil euporia sedangkan rakyat pada protes katanya Deddy pun seolah menerka alasan diamnya KPI karena beberapa waktu lalu mereka juga tengah tersandung kasus yang sama yakni seputar dugaan pelecehan seksual iya iyalah karena KPI sendiri ternyata ah sudahlah ucap Deddy Kerbuzer mengakhiri sementara itu Sindir Saipul Jamil Gus Miftah bebas dari penjara harusnya muhasabah dengan dosa pendakwah kondang Gus Miftah menyindir Saipul Jamil yang bebas dari penjara dengan dikalungi bunga dan menaiki mobil mewah Gus Miftah kritik Saipul Jamil dengan menyebutkan tidak punya malu dan bangga dengan dosa melalui Instagram pribadinya Gus Miftah menyoroti penyambutan meriah Saipul Jamil setelah bebas dari tahanan saya paham kok orang baik punya masa lalu dan orang jelek punya masa depan tapi please lah gak usah euforia berlebihan bebas dari penjara harusnya menjadi sebuah intropeksi dan muhasabah terhadap semua dosa dan kesalahan bukan seolah-olah Anda menang tulisnya Gus Miftah mengaku khawatir jika tindak pecah bulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Saipul Jamil akan dianggap sebagai hal yang biasa menang dari apa? justru saya khawatir perilaku berlebihan keluar dari penjara dengan kasus yang tidak senonoh kasusnya akan dianggap biasa dan akan menjadi pemakluman dan inilah sebuah kekalahan kalah karena gak punya rasa malu kalah karena bangga dengan dosa ungkapnya di akhir unggahannya Gus Miftah juga memberikan sarannya untuk Saipul Jamil agar bersikap biasa dan bertaubat kepada Tuhan saran saya bersikap biasa saja dan terus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah bersyukur masih dikasih kesempatan saya berdoa untuk Anda semoga Anda sadar dan Allah menerima taubat Anda tulisnya sementara itu klarifikasi Saipul Jamil soal penyambutan meriah menanggapi hal ini mantan suami Dewi Persik tersebut mengaku dirinya tak tahu jika akan disambut secara meriah menurut Ipul penyambutan itu dipersiapkan oleh rekan-rekan tanpa sepengetahuannya itu bukan mau gue demi Allah lillahi ta'ala gue gak pernah tahu ada skenario itu lu lihat muka gue pada waktu gue bebas itu gue nangis gue bingung gue sebenarnya kondisi waktu itu bingung cuma teman-teman mau ngebahagiaan gue dengan cara mereka ujarnya Saipul Jamil juga mengaku tak pernah meminta untuk diarak dengan mobil mewah sangat bebas ia pun menuturkan bahwa itu adalah cara orang terdekat untuk membuatnya bahagia gue gak pernah minta disetting mobil mewah itu mereka yang menghadiahkan buat gue karena selama ini gue gak pernah naik mobil selama 5 tahun 7 bulan gak menghirup udara bebas selama 5 tahun 7 bulan megang handphone juga gak pernah dan mereka ingin membahagiakan gue jelasnya Ipul pun mengaku hanya mengikuti penyambutan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada teman-temannya gak pernah gue pesan ini pesan itu bunga bukit gak pernah masa tiba-tiba dia ngasih bukit gue buang artinya kan gue menghina seperti itulah kondisi sebenarnya bungkasnya di sisi lain Najwa Sihab kritik Saipul Jamil terjun kembali ke dunia hiburan Saipul Jamil akhirnya bebas dari lembaga pemasyarakatan Cipinang diketahui kalau Saipul Jamil sudah mendekam dilapas selama 5 tahun 7 bulan kebebasannya disambut oleh penggemar dan awak media dan tak lupa ada mobil mewah dengan kap terbuka bagai pahlawan ia banyak dieluk-elukan penggemarnya namun banyak juga warganet yang memprotes kembalinya Saipul Jamil ke dunia hiburan Najwa Sihab juga ikut berkomentar terkait kembalinya Saipul Jamil ke dunia hiburan dilansir Instagram Najwa Sihab pada minggu 5 September 2021 glorifikasi dan bahaya normalisasi kekerasan seksual merayakan bebasnya pedangrut Saipul Jamil setelah 5 tahun mendekam di penjara bukan perkara sembarangan tulis Instagram Najwa Sihab dikatakan juga kalau aksi ini bisa membuat perilaku kekerasan seksual dapat dimaklumi perilaku ini lama-kelamaan bisa membuat pemakluman atas kekerasan seksual terhadap dua remaja yang dilakukannya tulis Instagram Najwa Sihab dikhawatirkan juga oleh Najwa Sihab kalau terjunnya Saipul Jamil ke lapas dapat membuat tidak malu lagi melakukan kekerasan seksual yang gak kalah bahaya orang-orang bisa gak malu lagi kalau melakukan kekerasan seksual selain itu perilaku ini juga bisa bikin orang-orang jadi merasa biasa melihat para pelaku kekerasan seksual tulis Instagram Najwa Sihab ditambah lagi korban jadi trauma untuk berbicara terbuka belum lagi hal ini juga bisa membuat korban semakin takut buat berbicara dan terbuka HD tulis Instagram Najwa Sihab diketahui juga petisi agar Saipul Jamil sudah dilakukan ada 283 ribu telah menanda tangani petisi menanggapi fenomena ini petisi online pun digencarkan sampai kabar ini diturunkan tulis Instagram Najwa Sihab 283 ribu orang lebih telah menanda tangani petisi untuk menolak Saipul Jamil tampil di televisi dan Youtube tulisnya komentar beragam pun menghampiri Instagram Najwa Sihab gak patut jadi publik figur tulis Instagram nstore andeskor bdg gak tau malu anjir bebas-bebas ngerayain kayak gitu tulis Instagram abuoloi 999 oh alah tak kirain dia dulu di penjara karena kasus kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal tulis Instagram Feni Umu Faiyad posisikan dirimu sebagai korban bagaimana perasaanmu ngeliat orang yang dulu melecehkanmu disambut bakpah lawan warawiri di TV dan dibela beberapa artis tanpa bisa kamu lawan tulis Instagram Rian Flo bagaimana menurut pendapat Anda selamat menikmati